Pusat oleh-oleh Kastabalong, POKTA, merupakan unit usaha kooperasi Al-Yakin. POKTA menjual berbagai macam olahan makanan dan kerajinan Kastabalong, hasil produksi para anggota kooperasi yang terdiri dari para pelaku UMKM lokal. Olahan makanan yang dijual di POKTA diantaranya cemilan ringan, kopi pasak bumi, madu, dan aneka kue yang dijual dengan harga bervariasi. POKTA juga menyediakan frozen food seperti nugget ikan, bakso ikan, dan siomai, serta ayam mentah baked chicken. Selain menjual olahan makanan, POKTA juga menjual kain sasirangan Kastabalong dengan motif langsat sebagai produk unggulannya. Selain kain, ada pula yang dijual dalam bentuk pakaian jadi. Selain itu, kain sasirangan juga dijadikan olahan kipas dan tas. POKTA juga menjual kerajinan tangan Kastabalong seperti anyaman purun dan miniatur obor Monumen Tanjung Puri. Untuk produk-produk ini, ini adalah produk dari UMKM sekebupaten Tabalong yang mana produknya ini adalah binaan-binaan dari pemerintah kebupaten Tabalong, ada yang dari dinas kooperasi dan dinas perdagangan. Jadi tempat promosinya adalah di POKTA Koperasi Al-Yakit ini. POKTA juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM pemula di Tabalong untuk memasarkan produknya melalui POKTA. Selain itu, pihaknya juga membuka peluang usaha melalui program reseller bagi masyarakat yang ingin menjual kembali produk UMKM yang ada di POKTA. Dibukanya peluang kemitraan ini bertujuan untuk membantu menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19. Manajer POKTA, Rasit, mengatakan bertepatan dengan 5 tahun kooperasi Al-Yakit, maka POKTA kembali buka sampai jam 9 malam. Ia juga mengharapkan kepada pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan corona seperti menggunakan masker. Kami mulai tanggal 1 Juli, kami sudah buka di malam hari. Jadi bagi masyarakat sekitar yang ingin datang ke pusat oleh-oleh hasta Balong bisa datang lagi ke POKTA. Yang kami harapkan tetap memakai protokol kesehatan, tetap memakai masker datang ke sini. POKTA buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 pagi hingga jam setengah 10 malam. Sedangkan pada hari Minggu, buka jam 1 siang hingga jam setengah 10 malam. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.